selamat menikmati sehingga kita perlu menyiapkan materi-materi yang dikhususkan untuk daring dan mungkin materi-materi yang bisa dibuat tapi tidak dengan daring untuk bring out yang mengaktifasi bagi sekolah-sekolah yang siswanya tidak memiliki HP tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe like dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya teman-teman semua materi yang akan kita tembakan kali ini nanti kita akan mulai dari penyusunan program dulu kemudian kita akan menyusun namanya pemetaan materi esensial dilanjutkan dengan penyusunan bahan ajal dan juga kelengkapan yang lainnya nah silahkan menyimak pembahasan kita kali ini baik bapak ibu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan materi pelajaran untuk belajar dari rumah atau BDR nah mari kita lihat bagaimana langkah-langkah kita untuk mengembangkan yang pertama kita buat program tahunan dan semester kita tentukan dulu ada berapa minggu efektif dan jam pertemuan kita juga tentukan waktu penilaian tengah semester penilaian akhir semester penilaian harian dan remedial atau pengayaan juga kita tentukan jam untuk tatap muka secara daring baik bapak ibu kita lanjutkan nah ini contoh program semester sederhana bapak ibu bisa mengembangkan dengan menggunakan metrik yang mungkin bapak ibu sudah biasa menggunakan kalau ini saya tidak menggunakan metrik karena untuk memudahkan penyampaian dan tulisannya supaya lebih jelas dan format itu tidak ada yang format bagus bapak ibu dalam era merdeka belajar ini kalau ada format itu adalah contoh inspirasi bapak ibu bisa mengembangkannya sendiri mari kita lihat di IPS kelas 7 semester 1 itu hanya ada 2 kade bapak ibu jadi kadenya gemuk nah ada 20 minggu efektif kita akan melihat penjabarannya bapak ibu ini kita beri kegiatan di kade 3.1 dan 4.1 kegiatannya berupa penyampaian materi itu 5 pertemuan penugasan dan tes tertulis penugasannya 2 pertemuan tes tertulisnya 2 pertemuan di waktu pelaksanaannya ini penjabarannya bapak ibu 5 pertemuan penyampaian materi itu dilakukan pada Juli minggu keempat Juli minggu kelima Agustus minggu ke satu Agustus minggu ketiga dan September minggu ke satu penugasan 2 pertemuan dilaksanakan pada Agustus minggu keempat September minggu kedua sedangkan tes tertulis itu dilakukan 2 pertemuan yaitu Agustus minggu kedua dan September minggu ketiga nah ini pada KD yang kedua bapak ibu kalau kita menuliskan KD maka harus kita tuliskan pasangannya bapak ibu untuk mata pelajaran selain agama dan PKN itu pasangan KD 3 dan 4 kalau agama dan PKN ada KD dari KI 1 KD KI 2 KD pengetahuan dan KD keterampilan jadi KD 1 2 3 4 itu pasangannya nah disini juga kita jabarkan seperti pada KD 1 tadi Bapak ibu kapan penyampaian materinya kapan penugasan kapan penilaian tertulis dan juga ada kapan penilaian tengah semester disini satu pertemuan di Oktober minggu kedua penilaian akhir semester itu satu pertemuan yaitu pada Desember minggu ke-1 remedial teaching itu satu pertemuan yaitu pada November minggu ke-4 jadi totalnya ada 20 pertemuan Bapak ibu yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencermati jadwal tatap muka yang dibuat oleh sekolah ini contoh jadwalnya Bapak ibu sekolah itu bebas mengembangkan jadwal kalau disini ada contoh jadwal Senin itu untuk 3 MAPEL masing-masing 2 jam utuh atau 2 jam kali 60 menit jadi jam 60 menit nah ini kelasnya paralel sama kelas 7 8 9 sama artinya setiap Senin berarti kelas 7 8 9 jam 7 30 sampai 9 30 itu mendapatkan materi penjask dan seterusnya nah ini untuk 5 hari sekolah Bapak ibu nah setelah kita tahu jadwalnya kita akan mencoba langkah yang ketiga yaitu membuat pemetaan kegiatan tatap muka daring maupun luring ini kita beri contoh 1 KD ya Bapak ibu pada KD 3.1 dan 4.1 kita cermati materi pokoknya materi pokok KD ini meliputi ada konsep ruang lokasi distribusi penduduk potensi sumber daya alam iklim bentuk muka bumi flora dan fauna setelah ada materi pokok kita jabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi nah ini ada 8 indikator yang akan dicapai Bapak ibu dari 8 indikator itu kita kembangkan menjadi rancangan materi pelajaran dan rancangan penugasan mari kita lihat Bapak ibu mohon maaf ini sebenarnya 9 pertemuan bukan 7 pertemuan ya dari 9 pertemuan itu kita akan mengembangkan 5 untuk materi pembelajaran 2 untuk penugasan dan 2 pertemuan untuk tes tertulis nah karena materi ada 7 sementara kita butuh 5 materi dalam 5 pertemuan maka ada beberapa materi kita gabung Bapak ibu contohnya materi pelajaran 1 itu konsep ruang dan lokasi ini dari 2 materi pokok yang kedua distribusi penduduk 1 yang ketiga potensi sumber daya alam yang keempat kita gabung antara materi pokok 5 dan 6 yaitu iklim dan bentuk muka bumi dan yang materi kelima klora dan fauna materi pelajaran ini akan disampaikan pada pertemuan 1 itu materi 1 ini pada pertemuan 1 pertemuan 2 nanti materi 2 pertemuan 3 materi 3 kemudian pertemuan kelima itu ada materi 4 dan pertemuan ke 7 itu materi ke 5 sementara rancangan penugasannya kita membuat 2 tugas yaitu membuat peta penyebaran gunung berapi dan mengidentifikasi jenis flora dan fauna di alokasi waktu kita berikan pada pertemuan ke 6 itu tugas 1 pertemuan ke 8 itu tugas 2 untuk tagihan penilaian berupa tes tertulis kita menggunakan google form bapak ibu yaitu kita beri 2 pertemuan pertemuan yang ke 4 jadi setelah 3 materi ini kita adakan tes tertulis dari bahan materi 1 2 3 tes tertulis menggunakan google form nah bapak ibu bisa menyesuaikan bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan luring bapak ibu kemudian tes tertulis yang ke 2 dilakukan pada pertemuan ke 8 setelah selesai materi yang ke 5 nah kita adakan tes tertulis untuk membahas atau dengan bahan dari materi 4 dan 5 kita lanjutkan ya bapak ibu kita juga bisa membuat materi yang sederhana itu dengan menggabungkan beberapa kade dari beberapa mata pelajaran yang tentunya yang kadenya itu setara bapak ibu atau kadenya itu memang bisa dikembangkan bersama-sama nah mari kita lihat satu contoh untuk kelas 9 semester 2 bapak ibu pada materi IPA pada KD 3.10 menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan materinya adalah produk teknologi ramah lingkungan di IPS pada KD 3.3 itu ada materi yaitu tentang ekonomi kreatif nah ini bisa kita buat sama bapak ibu hampir sama karena ini ada produk teknologi ramah lingkungan di sini ada pengembangan ekonomi kreatif masih juga bisa kita gabungkan dengan prakarya pada aspek kerajinan yaitu pada KD 3.4 materinya perancangan dan pembuatan produk kerajinan ramah lingkungan nah hampir sama kan bapak ibu ini nanti kita sajikan dalam 4 pertemuan 3 untuk penyampaian materi yang tadi produk teknologi ramah lingkungan ekonomi kreatif dan perancangan pembuatan produk kerajinan kemudian 1 kali penugasan penugasannya adalah membuat rancangan kerajinan ramah lingkungan dari logam yang dilengkapi dengan bahan alat dan cara kerja jadi penugasannya berupa produk bapak ibu nah bapak ibu silahkan mencoba memadukan beberapa KD dari beberapa mata pelajaran yang keenam kita memulai mengembangkan materi nah dalam mengembangkan materi kita perlu memperhatikan beberapa hal bapak ibu yang pertama keluasan materi artinya luasnya atau kompleksnya materi yang akan kita sampaikan kita harus sesuaikan bapak ibu tidak sekedar kita memberikan materi yang banyak tapi kita juga harus sesuaikan dengan kondisi peserta didik maupun KD yang akan kita capai yang kedua kedalaman kedalaman itu tingkat kedetailan dari materi yang akan kita buat detail tidaknya kecukupan kecukupan itu artinya materi itu bisa digunakan untuk mencapai kompetensi dalam KD jadi itu tiga hal yang harus kita perhatikan bapak ibu baik ketika kita mau mengembangkan materi kita harus tahu rambu-rambu materi yang akan kita kembangkan bapak ibu sebaiknya setiap materi diakhiri dengan kuis atau umpan balik nah ini untuk membedakan dengan penugasan bapak ibu karena kalau setiap hari setiap mata pelajaran memberikan tugas itu kasihan anak didik kita itu akan stres bapak ibu maka kita harus membedakan mana materi yang diakhiri dengan kuis dan mana tugas yang betul-betul itu kita tagih bapak ibu nah bentuk materinya dalam bentuk powerpoint bisa dalam bentuk slide share bisa dalam bentuk infografis bisa dalam bentuk video dan bisa dalam bentuk handout nah bapak ibu besok di video berikutnya kita akan mencoba membuat materi dalam bentuk infografis sabar ya bapak ibu baik gimana bapak ibu bisa kita lanjutkan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum ya bapak ibu untuk mendukung channel ini nah ini contoh kuis bapak ibu setelah materi selesai kita berikan kuis ya kuis itu untuk mengetahui ketercapaian tujuan kita atau paling tidak untuk memberikan review terhadap apa yang sudah diamati atau dilihat oleh peserta didik misalnya dari materi tentang letak atau lokasi wilayah Indonesia kita menayangkan video tentang lokasi Indonesia maka ada setelah video itu dilihat anak-anak kita beri kuis misalnya pertanyaannya apa keuntungan letak astronomis Indonesia mengapa letak geografis menyebabkan terjadinya angin muson di Indonesia amati peta dan buatlah perbandingan letak geografis Indonesia dan Australia negara tetangga kita nah ini contoh kuis selain kuis setiap selesai materi kita juga bisa menggunakan umpan balik bapak ibu nah contoh umpan baliknya yaitu dengan checklist misalnya untuk materi konsep ruang siswa paham belum itu nanti kalau paham silahkan checklist pada paham yang belum di checklist pada belum di letak astronomis paham atau belum silahkan di checklist nah ini seterusnya disamping checklist kita juga sediakan tempat untuk peserta didik itu menuliskan pertanyaan bila dia menemui kesulitan nah artinya disini kita sudah memberikan kesempatan siswa merefleksi diri sendiri untuk mengukur apakah dia paham atau belum nah gitu ya bapak ibu yang ketujuh menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini merupakan kelengkapan untuk penugasan nah LKPD itu sebenarnya merupakan kumpulan dari lembaran yang berisi kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari jadi LKPD ini berfungsi sebagai panduan belajar untuk membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas bapak ibu kita lihat nah LKPD ini langsung kita lihat strukturnya ya bapak ibu di struktur LKPD itu secara umum ada judulnya tema subtema atau kelas ada tujuannya ada alat dan bahan ada prosedur kerja ada tabel data bila diperlukan dan ada bahan diskusi nah ini ada contoh LKPD bapak ibu tapi di sini tidak ada kelasnya ya bapak ibu bapak ibu bisa menambahkan kelas semester nah ini untuk penugasan persebaran gunung api di Indonesia kita tuliskan tujuannya apa yang akan dicapai dengan penugasan itu sesuai LKPD ini bapak ibu misalnya dapat membuat peta persebaran gunung api di Indonesia dapat mengklasifikasikan gunung api yang terdapat di pulau-pulau yang ada di Indonesia nah juga ada petunjuknya bapak ibu apa yang harus dilakukan misalnya baca materi pertemuan sebelumnya tentang letak dan kondisi geologis Indonesia dan seterusnya kemudian kita tuliskan bahan dan alat bapak ibu ada kertas gambar sepidol dan sebagainya nah kemudian bapak ibu anak-anak kan diminta membuat peta persebaran gunung api maka peta persebaran gunung api tadi dibuat oleh siswa di kertas gambar dibuat di kertas gambar kemudian dilengkapi dengan unsur-unsur peta atau komponen peta yang baik dan benar itu seperti apa itu sudah biasanya sudah kita berikan kepada peserta didik atau peserta didik bisa membaca pada buku siswa atau kita juga bisa memberikan dalam bentuk infografis bahan dan alat apa yang dibutuhkan untuk menggambar peta ada kertas gambar spidol warna pensil atlas indonesia misalnya setelah menggambar anak akan melakukan diskusi sesuai dengan tujuan tadi bapak ibu yang pertama tujuan kedua maaf kan dapat mengklasifikasikan gunung api yang terdapat di pulau pulau indonesia ini kita bentuk dalam tabel pulau sumatra gunung apinya apa saja jawa apa saja bali nusa tenggara gunung api apa saja anak-anak bisa melihat dalam peta yang dibuatnya atau atlas kemudian tujuan yang ketiga dapat menganalisis mengapa indonesia memiliki banyak gunung api disini ada soalnya bapak ibu ada ban diskusinya mengapa indonesia banyak memiliki gunung berapi tujuan yang keempat dapat menjelaskan proses pembentukan gunung api disini ada bahan diskusinya jelaskan proses pembentukan gunung api dan yang kelima tujuan kelima menjelaskan dampak positif dan negatif banyaknya gunung api di indonesia bagi kehidupan masyarakat nah disini ada bahan diskusinya mudah kan bapak ibu gimana sudah paham belum kalau bapak ibu menemui kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini ya bapak ibu ya terima kasih dan selamat mencoba bapak ibu nah demikian tadi sahabat-sahabat semua pembahasan kita tentang bagaimana merancang materi pembelajaran untuk daring untuk video saya berikutnya jangan lupa ditunggu kita akan membahas tentang RPP model daring dan implementasinya tapi jangan lupa klik subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya salam sehat mari kita ke sorda kesehatan olahraga untuk meraih IMT intik masa tubuh IDEA salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh